Ribuan keping CD software bajakan produk Microsoft diamankan petugas Kemenkumham dari sejumlah toko di Mall Ambasador, Jakarta Selatan, Jumat 6 April. Razia yang juga rencananya akan dilakukan di setiap wilayah tersebut sempat menjadi tontonan pengunjung mall. Pemilik toko dibuat terkejut dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak tersebut. Meski demikian, para pemilik toko yang kedapatan menjual software bajakan pasrah dan tidak melawan. Barang-barang dagangan mereka didata lalu disita petugas. Dari pantauan di lokasi, para pedagang biasa menjual CD perangkat lunak tersebut seharga Rp50.000 sampai Rp60.000 per keping. Mereka juga menyediakan jasa menginstal. Menurut Kasudit Penyidikan dan Pengaduan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Salmon Pardede, para pemilik toko menjual software bajakan, jauh di bawah harga aslinya. Menurut Pardede, para pelaku akan diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Denny Zainuddin, POS Kota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.